Oke, kembali lagi bersama iMotion, sekarang lagi dipasang stiker hybrid ya Kemarin kan yang di sebelah sana, cuma kan yang di sana keriting ya Jadi dibuka lagi, dipaksihin, dipasang lagi Oke, seperti ini ya Kalau masang sendiri bisa, tapi ribet ya Ini dipasangin sama yang udah jangkau nih Masangnya berdua, mukanya mirip ya abang adek kayaknya Oke, seperti ini ya Jadi nanti keliatannya dia lebih mewah ya Karena biru begitu ya Apalagi dipadukan sama DRLnya Nah, dia lebih matap Oke, cepet banget ya ini, gak ada semuanya, udah nempel Kalau saya masang mungkin dua hari gak kelar-kelar ya Oke, ditunggu update selanjutnya Seperti ini ya, dipanasin Biar presisi Masangnya stiker ini simpel ya Tapi jadinya mewah Terus seperti itu juga melindungin headlamp ya Supaya headlampnya gak jadi kuning-kuning gitu ya Apalagi kena panas, kena cuaca gitu kan Lama-lama bisa jadi kuning Tapi kalau kita dilapis ini, stiker hybrid Jadi jadinya lebih tahan lama Terus kalau ada kena pentalan batu juga Yang kena stikernya dulu gak langsung headlamp Seperti ini ya Oke, sekarang lagi dipotong nih Tunggu update selanjutnya Oke, yang ini lagi dipersihin dulu ya Pas buka slabnya Lagi yang gak keranakan ya Oke, sebelah kanan sudah jadi Atau sebelah kiri Kalau dari sini Sebelah kanan Atau dari sebelah kiri Lagi dipersihkan Oke, ditunggu update selanjutnya Oke, jadi setelah dipersihkan Seperti ini ya Dia bersih banget Karena emang harus bersih banget Supaya stikernya lempel ya Kalau masih ada sisa lem Nanti dia teratakan Ini kan banyak banget tuh Sisa-sisanya lemnya garis-garis Di sini juga banyak Di sini juga gitu ya Sekarang sudah Rapi Sudah siap untuk ditempelin stiker Oke, sekarang proses pemasangan yang sebuah Sebelah kanan Sebelah kanan Kalau dari kameranya Seperti ini Satu maring Satu maring Oke Musik Tentu maring Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati untuk update vlog terbaru terima kasih sudah menonton